Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dika Jurnalis dari Warta Kota Tribun News Kompas Gramedia Hari ini saya sedang berada di Universitas Muhammadiyah Tangerang Pak, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini spesial Hood edisi Kota Tangerang ke-28 Saya bersama dengan Dekan FKUMT Pak Enawar, Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana sehat Pak Kabupat? Alhamdulillah, sehat walafiat dan nyaris Kendut walafiat Sehat walafiat Dari vaksin kan yang penting Amin Pak izin Pak, ini Hood Kota Tangerang Kota Tangerang besok ini ulang tahun Tanggal 28 Februari Pas ke-28 usianya Rancat dewasa ini Saya mau tahu sedikit sejarah Kota Tangerang bagaimana Pak? Sejarah Kota Tangerang ya Yang saya pahami Dalam konteks kewilayahan Kota Tangerang itu sebelumnya memang menjadi kota administratif Sebelum menjadi kota administratif Kota Tangerang merupakan satu kesatuan utub Dari sebuah wilayah yang kita sepakati Dengan sebutan Kabupaten Tangerang Namun demikian Kalau kita menjangkau lebih jauh Tangerang ini Mau tidak mau Harus diakui sebagai Urban country Sebagai Wilayah persinggahan Sehingga Ada banyak Komunitas yang Menghuni Kota Tangerang Kita tahu Ada Situs kebudayaan yang kita sebut sebagai Benteng Makassar Kita juga tahu Ada wilayah Bagus Dan cukup spiritual Wilayah Kalipasir Kita juga tahu Di Kota Tangerang juga memiliki heritage Yang merupakan Artefak dari peninggalan Kebudayaan Suku Chinese Maka Di kepala saya Tangerang sampai kapanpun Merupakan sebuah Persinggahan Yang kemudian berkembang Menjadi Satu gugusan areal yang sangat molek Sebab Tangerang Tiba-tiba saja Memiliki Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tiba-tiba saja Tangerang Juga Disinggahi oleh Ribuan industri Bahkan Jutaan jasa Oleh karenanya Ketika Ada Semacam Predikat Bahwa Kota Tangerang Adalah Kota Seribu industri Dan sejuta jasa Itu pun Tidak bisa kita Nafikan Karena memang Sebagai daerah Persinggahan Atau Pesanggerahan Ini menjadi Sebuah Kenisayaan Yang harus kita syukuri Kira-kira Seperti Oke Menariknya Saya juga beruntung Banyak pengalaman Bapak sebagai budayawan Dan akademisi juga Apa Apa yang harus Dikembangkan Dari Kota Tangerang ini Sebagai budayawan Kalau budayawan Dikreat Menjadi orang yang Berbudaya Ya saya punya Kebudayaan Tapi Kalau sebagai budayawan Dalam konteks Yang dipahami oleh Masyarakat Luas Orang yang memiliki Pengetahuan Tentang budaya Begitu mendalam Saya rada grogi Sebagai akademisi Sebagai akademisi Ya sulit Saya tolak Karena Saya kebetulan Bersinggah di UMT Dan diberi aman Oleh Pak Rektor Untuk menjaga gawang Fakultas keguruan Dan ilmu pendidikan Dalam perspektif Saya Yang serba Tanggung itu Kota Tangerang Ini kota yang Lugas Dengan Aksentuasi Penghuninya Yang beragam itu Dan karena Kelugasannya Seringkali Muncul Dialektika Yang agak Berintonasi Seru lah Kira-kira seperti itu Dan itu merupakan Kehangatan tersendiri Dalam Persoalan Kebudayaan Yang harus dikembangkan Bagaimana Untuk Kedepannya Kedepannya Konsepsi Pengembangan Yang lebih maju Konsepsi Pengembangan Yang ideal Memang seharunya Atau seyogianya Tanggrang Harus mampu Memotret Masa silamnya Tanggrang Harus Hatam Dengan Kekinianya Baru Kemudian Tanggrang Meletakkan Mimpi besarnya Untuk menjadi Kota Seperti apa Kalau melihat Masa silamnya Seperti digambarkan Di awal Kita tahu Tanggrang itu Sebagai salah satu Daerah Transito Ketika orang-orang Mau ke Betawi Atau mau ke Batavia Terutama dari Arus Barat Itu Bersinggah dulu Ke Tanggrang Baru kemudian Melanjutkan Perjalanan Ke Batavia Melihat situasi itu Maka Masa lalu Tanggrang Mungkin Kalau tidak salah Saya bisa Mengamini Bahwa Ini Adalah Urban Country Dari awal Sudah banyak Perdatangan Suku bangsa Yang Bersinggah ke Tanggrang Untuk Melanjutkan Perjalanannya Ke Batavia Bahwa Kemudian Ada Beberapa Yang Tersisa Itu Juga Menjadi Bahan Renungan Karena Artefak-artefaknya Ada di Kota Tanggrang Jangan lupa Subscribe ya Jangan lupa